Berikut adalah hasil dan kelasemen Korea Pilih Women's Volleyball untuk tanggal 16 Januari. Di hasil hari ini, Expressway High Pass menang 3-0 atas Eye Paper Sepping Bank, lewat peraihan poin 25-22, 25-16, dan 25-21 untuk keunggulan Expressway High Pass. Sementara dengan hasil tersebut di kelasemen, Korea Pilih Women's Volleyball sampai dengan game ke-24, di puncak masih Hyundai Hill State dengan 55 poin. Sementara di bawahnya ada Rungku Pink Spider dengan 50 poin. Di posisi ketiga ditempat di GS Caltech dengan 40 poin. Di posisi empat ada Ibeka Altos dengan raihan 33 poin, dan untuk posisi kelima ada Dejeon Red Spark dengan raihan 33 poin. Sementara untuk posisi ke-6, masih ditempat di Expressway High Pass dengan raihan 25 poin. Dan posisi ke-7, ada Eye Paper Sepping Bank dengan raihan 7 poin. Dan untuk jadwal Korea Pilih Women's Volleyball bagi kedua tim, di mana Eye Paper Sepping Bank selanjutnya akan menghadapi Hyundai Hill State, tanggal 19 Januari 2024 di jam 17.00 WIB. Sedangkan, bagi Expressway High Pass, di laga selanjutnya akan menghadapi Pink Spider, di tanggal 30 Januari 2024 di jam 17.00 WIB. Untuk klasmen top skor 10 besar Korea Pilih Women's Volleyball, di posisi ke-10 ada Yang Hyojin dengan 344 poin. Di posisi ke-9, Dabyo Panamilana 427 poin, dan Megawati di posisi ke-8 dengan 480 poin. Di posisi ke-7, ada Jelena dengan 489 poin. Dan posisi ke-6, ada Kim Yeon-kou dengan 497 poin. Sementara untuk posisi ke-5 besar, Korea Pilih Women's Volleyball top skor ada Leity Tamo Mamba Soko dengan 509 poin. Di posisi ke-4, ada Yasmin Pedatgani dengan 521 poin. Sementara Panjamu Kilik masih berada di posisi ke-3 dengan 612 poin, dan posisi ke-2 ada Brittany Abercrombie dengan 624 poin. Dan Giselle Silva di urutan pertama dengan 664 poin. Yaitulah untuk hasil dan klasmen Korea Pilih Women's Volleyball. Sampai dengan hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.